Oke, kita mulai aja kawan-kawan. Terima kasih sudah datang di acara hari ini, di workshop Cardano Indonesia hari ini. Hari ini kita sudah kedatangan tamu Mas Arief dari Vexanium. Kita hari ini akan mau berbincang-bincang mengenai gimana sih blockchain Vexanium itu, kemudian di mereka ekosistemnya itu seperti apa. Jadi kita di kawan-kawan Cardano bisa belajar, oh sudah ada yang menarik di Vexanium, kita bisa coba pelajarin kayak gimana sih ekosistem mereka seperti itu. Nah mungkin perkenalan lebih dulu, yang belum kenal nama saya Andreas, saya Cardano Ambasador untuk Indonesia dan juga salah satu pengurus komunitas Cardano Indonesia. Nah di sini saya dibantu teman saya juga, Bro Andre, sebagai co-host mungkin Bro Andre bisa perkenalan dulu. Malam semua teman-teman, saya juga sebagai satu pengurus komunitas Cardano Indonesia dan kalau teman-teman lihat, saya juga yang paling sering sharing tentang artikel-artikel teknis Cardano. Oke, welcome teman-teman yang sudah datang pada malam hari ini. Thank you. Oke, silakan Mas Arief untuk perkenalan dirinya dulu. Ya, terima kasih Bro Andre. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Arief dari Divisi Bisnis and Development, spesialis dari Vexanium. Malam ini saya diundang sama Bro Andre dan komunitas Cardano untuk sharing ya soal ekosistem Vexanium. Jadi kita bisa saling belajar. Kita nanti juga akan pelajari juga dari teman-teman Cardano yang update-nya kita lihat juga menarik. Ya itu saja sih mungkin dari saya. Oke, terima kasih Mas Arief. Mantap. Thank you Mas Arief. Oke, sambil nunggu yang lain kita langsung mulai saja update dari ekosistem Cardano. Saya coba share screen dulu sebentar ya. Oke, udah kelihatankah? Oke, udah kelihatan Bro. Ideascale-nya oke. Jadi, untuk kawan-kawan Cardano Indonesia, kita kan ada funding dari Cardano Foundation sama Input Output Global. Nah, teman-teman bisa cek websitenya di Cardano Ideascale. Nanti saya share juga dulu di chat. Kalau teman-teman tertarik untuk ngelihat proposal-proposal dari komunitas Cardano Global, bisa masuk ke sini. Kita ada beberapa pilihan kategori challenge. Dan di dalamnya ada banyak proposal yang lagi, sekarang mereka sudah submit. Sekarang kita lagi di fase assessment oleh komunitas. Jadi, komunitas bisa ngasih assessment. Sisa tiga hari lagi untuk assessment-nya. Ntar, lagi loading dulu API-nya. Saya tunjukin dulu. Sebentar ya. Oke. Jadi, sekarang kita di fase proposal assessment. Nah, itu sampai tanggal 13. Dari tanggal 23 Juni kemarin sampai tanggal 13. Jadi, buat teman-teman yang masih tertarik, masih bisa registrasi, kemudian melakukan assessment. Kalau tertarik, caranya ada di grup Telegram kita. Gimana sih cara melakukan assessment? Sampai tanggal 14 sih, bro. Assessment-nya, oke. Registrasinya sampai tanggal 13 ya? Iya, assessment-nya sampai 14. Oke, sampai tanggal 14. Kalau nggak salah sampai sore atau malam ya? Saya juga... Iya, jam 6 sorenya WIB. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian, tadi saya tunjukin dulu. Oke. Kalau dari komunitas kita, itu ada sekitar 7 orang yang masuk. Sebenarnya sudah ada 7 orang termasuk masa ini. Sebentar, saya coba cek dulu di bawah. Sebenarnya, saya coba cek pin message-nya dulu ini ke banyak. Oke, info terakhir ini. Ada 6 proposal, sama ada 1 proposal lagi dari perusahaan di Indonesia, DigiSign, sama Smart Chain. Itu belum dimoskin ke sini. Tapi, kalau teman-teman tertarik, bisa cek di Telegram Eastern Town Hall Indonesia atau di Telegram Komunitas Karna Indonesia. Bisa di cek. Kemudian, kawan-kawan bisa melihat proposal mereka seperti apa. Ini ada 6 orang, sorry, 7 proposal yang masuk di kategori challenge yang berbeda-beda. Ini mungkin API-nya lagi... Enggak, Don. Oke. Jadi, ada juga Amak Rose Chain dari Bro Ivan. Kemudian, ada yang menarik juga nih, ada di sini ada Mas Soni juga ya. Dia masuk ke kategori challenge. Jadi, buat teman-teman yang belum punya account, silakan bikin account dulu di IDScale, Karna no IDScale. Kemudian bisa cek proposal dari teman-teman kita. Nah, ini dari Mas Soni ada news portal juga, Trust and Transparent. Kurang lebih seperti itu update dari kita. Untuk fasil hard work sendiri, kalau nggak salah, ntar akhir Juli ini ya, di mainnet-nya. Kalau nggak salah, Bro Andre Caya di info terakhir. Di epok-epok yang akhir Juli, tanggal berapa tuh ya, lupa sih, masih lihat jadwal dulu tuh. Akhir Juli sih. Jadi, interval fasil hard work-nya di mainnet-nya akhir Juli, mulai di implementasi. Nah, untuk kawan-kawan yang masih baru, kalau penasaran dengan ekosistem di Karna no itu ada apa aja, bisa cek juga nih, cardanocube.io. Di sini cukup lengkap, dibikin oleh komunitas juga. Jadi, kita bisa klik aja nih, Karna no Ecosystem. Kemudian, bisa lihat nih, dari liquidity-nya, DEX-nya, wallet-nya udah ada apa aja, DeFi-nya, kemudian marketplace NFT-nya, infrastruktur kayak ada handle, dan lain-lain. Launchpad, Metaverse, gaming. Kita lagi nungguin sih, gaming harusnya muncul di kuartal 3 sama kuartal 4 tahun ini. Seperti Cardano Warriors, Equino.gg, kemudian ada landing borrowing juga, yang lagi tunggu sih, Liquid nih, sama Melt. Oke, kurang lebih itu aja update dari saya. Kita langsung aja ke Bro Arief ya. Mungkin Bro Arief bisa mulai. Ya, udah kedengaran. Bisa share screen, Mas Arief? Oke, saya share screen dulu ya, Mas. Ya. Nah, untuk kawan-kawan di sini, kalau ada pertanyaan, langsung aja tulis di chat. Nanti kita akan jawab di sesi Q&A, dan untuk 2 orang penanya terbaik, kita akan ngasih NFT dan juga 2 ada. Oke, untuk ntar di tengah-tengah ada door price juga. Door price itu besarnya 10 ada untuk 2 orang pemenang. Jadi, 20 ada totalnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, udah kelihatan, Mas Arief. Terima kasih. Silakan. Terima kasih, Bro Andres, untuk kesempatannya. Ya, luar biasa sekali ya, ekosistemnya dari Cardano. Bisa kompleks dan besar. Semoga juga bisa saling belajar ya, kita ya. Jadi, saya sudah perkenalkan, nama saya Arief. Kalau dari teman-teman Cardano, mungkin yang belum tahu Vexanium, Vexanium ini juga merupakan public blockchain platform ya. Ini, Vexanium ini adalah public blockchain lokal asal Indonesia, di mana untuk bentuknya disini dia berupa foundation ya, non-profit ya. Sama seperti Ethereum dan beberapa foundation, proyek-proyek dari blockchain lainnya. Nah, disini pun Vexanium ini lebih fokus ke arah infrastruktur ya, teman-teman ya. Jadi, ke arah platform blockchain-nya sama itu. Juga memiliki ini, proyek-proyek dengan kode Vex. Dan untuk konsensusnya ini, Vex ini menggunakan delegate proof of stake atau DPOS, di mana konsepnya itu gabungan dari post proof of stake ditambah dengan ada pendelegasian berupa kita biasanya voting dari salah satu miner atau block producer kita. Nah, ini untuk dari public blockchain Vexanium, kurang lebih sama ya, mungkin dengan blockchain-blockchain public blockchain pada umumnya. Ya, produknya berupa blockchain node, SGP, explorer, digital wallet. Dan untuk account-nya ini mungkin agak beda dengan yang blockchain lain, kita bisa, account-nya berupa human readable ya. Jadi, untuk wallet atau address-nya itu bisa menggunakan huruf yang bisa dibajar terdiri dari 12 karakter. Dan juga support untuk multisik, untuk account dari blockchain Vexanium, dan untuk smart contract didevelop menggunakan C++. Dan juga ada github dan tutorial yang versi ini sama Inggris, sama ini ya. Ya, dan untuk next-nya ini Vexanium-nya juga sudah mulai mendevelop berbagai platform yang support Web3, D-Py, NFT, yang juga akan mendukung beberapa proyek yang lagi viral sekarang seperti Metaverse dan sebagainya. Ini adalah beberapa proyek yang sudah masuk di Vexanium. Ya, juga ada untuk build farming, ada deck atau swap ya, yang liquidity provider, ada juga stable token, NFT, terus ada education, edify, digital identity, mining, kurang lebih sih mirip-mirip sebetulnya seperti public blockchain pada umumnya. Oke, untuk ekosistem kita mungkin belum terlalu besar, tapi kita sudah bisa kategorikan dan ini untuk ekosistem ini kebanyakan didevelop sama komunitas ya. Dulu untuk bisa membuat ises besar ini kita juga ada program namanya Dubs Competition. Biasanya untuk itu juga ada, sudah bantu dana untuk proyek-proyek yang bantu di Vexanium, jadi bisa membuat ekosistem jauh lebih kurut. Just Info juga untuk Vexanium ini belum terlalu lama ya, dari awal MyNet-nya waktu itu. Kita juga sudah ada beberapa ekosistem seperti wallet, NFT, DeFi, marketplace, caller, launchpad, producer, dan lain sebagainya. Oke, kita coba ulik satu persatu ya untuk ekosistem yang ada di Vexanium. Saya akan infokan mungkin secara garis besarnya aja ya, karena ini karena proyek kebanyakan dari komunitas, jadi bagi teman-teman yang mau belajar sama itu bisa langsung tanya ke komunitas Vexanium, mungkin untuk bahan pembelajaran atau untuk riset, dipersilakan ya, karena dari developer atau itunya jauh lebih paham soal mekanisme atau aturan mining. Oke, untuk yang pertama yang basic ekosistem ya. Untuk basic ekosistem ini, Vexanium sudah disupport beberapa decentralized wallet, terdiri dari Android, Yoast, Mac, dan Windows, mana teman-teman yang mau bisa langsung download di Playstore, berupa ini adalah alamat yang tadi saya bilang human readable, yang bisa dibaca, jadi agak berbeda seperti BTC atau Ethereum yang berupa desimal ya untuk alamatnya, kalau di Vexanium alamatnya bisa dibaca sama ini, yang terdiri dari 12 karakter. Dan ini adalah beberapa contoh UI yang di-develop dari teman-teman komunitas, ini dari data bisnis, ini dari teman-teman masih kesamanya ini sendiri. dan ini adalah yang di-develop dari per-developer ya, Text Wallet Mobile dan kita juga sudah support crypto aset sama NFT aset. Dan di sini teman-teman bisa di wallet bisa langsung melihat yang berupa token dan juga berupa NFT. Itu sudah include, bisa langsung diakses dalam satu wallet. Next-nya ada block producer, biasanya kita lebih sering mendengar dengan istilah miner, cuma ini ada bedanya lah, di Vexanium-nya tidak memecahkan block masalah algoritma matematika seperti Bitcoin, jadi di sini mereka hanya melakukan verifikasi transaksi dan memvalidasi semua transaksi yang ada, dan di sana miner yang running itu ada sekitar 21, yang aktif, yang melakukan itu karena... Halo, sorry Mas Arief, ada feedback ya suaranya ya? Ya, ada feedback ya sama ini ya, sebentar-bentar Mas. Sebentar, saya cek sebentar Mas ya. Oke, oke, nggak apa-apa. Ya, udah jelas. Udah-udah jelas. Oke. Dari block producer ini, setulahnya konsepnya ada konsep mirip juga dengan miner ya, jadi dia merupakan melakukan validasi transaksi dan melakukan ini, validasi transaksi dan melakukan verifikasi setiap adanya transaksi yang merupakan orang yang sedang melakukan staking dan lain sebagainya, dan setiap yang verifikasi, minernya ini akan mendapatkan reward berupa faxcoin. dan di Vexandium karena berfokus pada speed, maka untuk yang melakukan verifikasi tidak sebanyak blockchain yang pada generasi pertama, yang seluruh miner melakukan verifikasi. Di Vexandium berfokus pada 21 miner dengan bobot voting terbanyak, itu yang melakukan verifikasi. Jadi, dengan adanya 20 miner yang melakukan verifikasi ini, harapannya diperoleh speed transaksi yang jauh lebih kencang sama ini. Dan Vexandium ini, ini ya, just info aja, ini nggak ada gas fee. Di Vexandium itu, untuk melakukan transaksi itu, dia hampir 0 ya untuk, begininya 0 gas fee, jadi dia hanya perlu melakukan stake resource berupa CPU sama net, dan itu teman-teman yang biasa pakai blockchain, bisa langsung menggunakan semua fasilitas yang dikasih minta itu, untuk kirim-kirim, dan bermain daps, dan sebagainya. Oke, untuk next, aku lanjutkan ya, sampai selesai dulu teman-teman ya. Yang berikutnya adalah NFT ecosystem. NFT ecosystem ini, seperti yang teman-teman Cardano dan yang lainnya ketahui, kemarin ini NFT sempat booming ya, dan sekarang juga sudah ada next, next untuk NFT yang lagi hype juga. Di sini di Vexandium juga sudah ada beberapa ekosistem NFT marketplace, contohnya adalah Riverniti, ini untuk pondernya adalah Yosano Wisaku. Untuk teman-teman untuk yang, ini bisa bertanya nanti ada, ada-ada grup telegramnya juga. Di sini konsepnya mirip sama dengan OpenSea ya, jadi siapapun bisa menjadi kurator untuk melakukan upload, minting, dan sell NFT-nya di Riverniti, dan di sana menggunakan, untuk transaksinya menggunakan crypto texanium ya, sama ini ya. Untuk next-nya di sini ada collectible sama ini ya. Collectible ini konsep bisnisnya agak berbeda ya, dengan, dengan, dengan ini, dengan Riverniti, karena collectible di sini tuh, satu dia NFT marketplace, tapi nggak semua orang bisa jadi kurator, karena ini bersifat bisnis to bisnis, dan di sini dia bisa langsung transaksi menggunakan rupiah. Jadi, karena dia berfokus pada bisnis, jadi nggak semua art atau kreator itu bisa minting di marketplace collectible ini ya. Untuk pondernya ini adalah Rin Mahatma, ini juga bisa di ini, jadi ini lebih ke arah bisnis to bisnis yang ini. Dan ini langsung transaksinya menggunakan rupiah, karena jadi sasarannya lebih ke arah user yang non-crypto, tapi sudah bisa menggunakan NFT untuk collection card-nya NFT. Ada dua itu ya, untuk NFT yang besar. Jadi, kita nggak ambil semua ekosistem, kita ambil yang paling besar, yang paling banyak, yang berikutnya sama itu. Oke, yang berikutnya adalah DeFi ekosistem. Ya, DeFi ekosistem ini adalah salah satu juga yang kemarin lagi hype ya, untuk DeFi ini. Di mana DeFi Sending ini juga ada yang namanya Vindal ya, di sini Decentralized Lending Money. Konsepnya sama seperti di pegadaian. Jadi, pegadaian pada umumnya, tapi ini menggunakan cryptocurrency, di mana orang bisa menjaminkan konteks kolateral di sini, dia mendapatkan USDV, di mana USDV-nya diputar, jika mendapatkan margin, pinjaman itu bisa dikembalikan, dan dia juga mendapatkan dari hasil itu. Tapi ya itu tadi ya, teman-teman ya, saya info juga, ini bukan ajakan untuk investasi, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa melakukan research, at least adalah mekanisme bagaimana itu bekerjanya. Jadi, dalam dunia blockchain ini, ternyata praktek seperti investment, hedge fund, dan lain sebagainya itu sebetulnya possible untuk dilakukan. Dan ini ada satu contoh Decentralized Lending yang ada di Vindal. namanya Vindal. Dan ini Vindal ini juga salah satu top miner kita di Vexanium. Sehingga di sini dia juga punya beberapa fans dan foternya sendiri. Next, ekosistemnya ada Decentralized Swap. Kalau kita ngomong Swap ini, sebetulnya ada kemiripan dengan Dex ya. tapi ada perbedaannya juga. Kalau di mana, kalau Dex itu biasanya siapapun bisa langsung pasang order buy dengan connect dari wallet, tapi yang bikin berbeda dari dengan Swap ini, kalau Swap ini ada V transaksinya digunakan untuk yang melakukan order book ya. Jadi mau order book buy atau sell, bedanya kalau dalam Swap, dia dapat V-nya juga. Jadi bisa diartikan dia seperti pemilik exchange itu sendiri. Jadi siapa yang pasang liquidity, dia juga akan mendapatkan royalti. Teman-teman juga bisa lakukan research ya. Dan ini semua ekosistem ini ada di Vex Wallet yang ada di Playstore. Teman-teman bisa langsung coba di sana untuk tes saja bagaimana biar tahu soal liquidity-nya berapa, soal besarannya berapa, seperti itu. Dan di sini kebanyakan semuanya dibuat oleh komunitas ya untuk soal DeFi ya. Karena kemarin yang hype ini memang banyakan dari komunitas yang buat dan itu juga kita support waktu itu dengan program DAP incentive ya pada fase yang tahun kemarin. Next, kita juga ada ekosistem deal farming. Deal farming ini juga dibanyakan develop dari komunitas dan untuk BNK ini juga salah satu porter atau ini kita juga yang paling besar juga di mana teman-teman juga bisa melihat prosentase dan lain sebagainya di sana. Nah, jadi konsepnya sama ya yield farming ya di mana kita stake berupa biasanya coin tertentu akan mendapatkan yield tahunan berupa coin tertentu juga bisa stable coin atau coin dari platform DeFi-nya itu sendiri. Dan itu juga nantinya untuk coin ini biasanya akan disiapkan juga liquidity-nya di swap ini sendiri ya. Jadi, di dalam swap ini saling mengisi antara yield farming dengan decentralized swap. Satu, dua, yield farming sudah, swap sudah. Nah, yang terakhir adalah legion bridge ya. Legion bridge ini juga salah satu yang baru ya di mana ini memungkinkan cross-chain. Kita, ini juga baru di-develop jadi belum banyak juga. Jadi, ini untuk transfer multi-chain, multi-cross-chain bridge dan kita barusan untuk legion bridge ini kita perubah liquidity-nya dengan BSC ya teman-teman ya. Jadi, dari BSC kita bisa connect ke Metamask bisa langsung di-transfer ke Versifex tergantung nanti penyedia dari core developer kalau sudah ready untuk liquidity dan dibuka untuk smart contract-nya itu sudah bisa melakukan perpindahan ya. Sama seperti wrapping-nya dari WBTC ke BTC yang versi ETH sama ini yang wrapping yang dibuat. Jadi, konsepnya sama ya. Jadi, untuk multi-cross-chain bridge. Dan ini tidak menutup kemungkinan untuk chain-chain yang lainnya pun juga nantinya juga possible untuk dilakukan develop di mana kalau memang sudah ready ekosistemnya harusnya untuk lintas chain berapa seperti Ethereum dan yang lainnya itu juga possible juga dilakukan. Oke, yang terakhir adalah hybrid ekosistem dari kita. Hybrid ekosistem ini lebih ke arah ekosistem yang real use case ya. Jadi, lebih minim singgungannya dengan cryptocurrency. Jadi, biasanya digunakan di real kehidupan kita. Sebetulnya di crypto pun juga dipakai di real kehidupan cuma bedanya kalau crypto kan ada tokennya. Kalau ini lebih minim aja sih. Ada penggunaan token. Yang pertama adalah force stamp ya. Force stamp di develop oleh developernya trustee ya. di mana dia di-instal atau di-plugin di WordPressnya dan di sana setiap tulisan itu bisa langsung dimasukkan ke dalam blockchain ini dari awal pemupangan developernya kata developernya ini untuk mengurangi copycat. Jadi, siapa yang menulis duluan dengan adanya WordPress, project WordPress yang tempur stamp ini untuk meminimalisir siapa yang melakukan copycatlinennya. Ini yang pertama. Nextnya, ada trustee. Trustee ini lebih ke arah blockchain certification. Di mana seperti yang kita tahu banyak di dunia nyata ini seperti sertifikat tanah, sertifikat rumah, atau hasil fesis atau ijasa dan lain sebagainya yang hendak mau di-blockchainkan untuk menjaga ini dari persentetan dan lain sebagainya. Trustee ini juga bisa menjadi solusi untuk masalah itu. Dan di sini sama ya untuk trustee ini di-develop juga dari komunitas dan juga merupakan salah satu miner dari Vexamium di mana siapapun yang melakukan minting atau upload sertifikat di trustee akan mendapatkan hash dan ini nanti yang akan menjadi bukti bahwa dokumen ini pernah di-upload oleh user tersebut. Lalu yang terakhir ini ada private messaging di mana ini di-develop oleh speak up dan ini pun juga dilakukan oleh orang yang sama ya. Ini founder-nya adalah Damos untuk tiga produk yang tadi dan di sini untuk speak up ini sebetulnya konsepnya sama seperti konsep dari messaging kayak WA Telegram dan sebagainya juga bedanya kalau di sini dia tidak menyimpan data pribadi kita seperti ini. Waxap itu kan semua data itu disimpan mulai data keuangan data lokasi data history chat dan sebagainya jadi nanti connect dengan wallet kita bisa melakukan private chat yang sudah di-encrypt melalui teknologi blockchain. Untuk satu ekosistem baru dan ini tapi posisinya masih dalam under development masih belum di-release untuk ini ya. Jadi itu aja sih yang bisa kita share untuk ekosistem Rexanium ya. Mas Andreas sama ini. dari teman-teman ada yang mau sharing atau mau bertanya bolehlah kita sharing malam ini. Kebetulan pertanyaan sudah banyak banget. Menarik banget nih. Terima kasih Mas Arief. Jangan di-stop sharing dulu. Kita coba saya kita jawab pertanyaan dari account-account ya. Yang di-chat. Oh yang di-chat. Oh yang di-chat ya. Semua di-chat di-chat Zoom ini aja. Oke saya mulai dari pertanyaan pertama. kita pilih pertanyaan dari sebentar. Nah ini ada pertanyaan dari Mas Safir Daniswara. Pertanyaannya dia penasaran tadi dia lihat Vexanium bisa punya BUSD Bridge ada USDT juga tadi. Apakah kedepannya bisa juga develop Cardano Bridge ke Vexanium ya? Ya. Jadi kita jawab Mas Andres pertanyaan pertama tadi dari Mas siapa? Mas Safir. Safir. Safir kita kita info aja ya. Jadi engine dari Vexanium dengan Cardano awalnya kan beda. Tapi ini kalau kita ngomong possible dilakukan untuk development untuk melakukan korelas atau sincron jawabannya possible ya. Karena Vexanium pun dengan Binance itu juga secara engine juga beda. Dari Binance menggunakannya solidity ya sama kayak Ethereum menggunakan C++. At least ternyata itu possible untuk kita konekkan ya. Dan itu juga ada beberapa yang harus di yang harus diperhatikan artinya bukan cuma develop dari sisi kedua developer tapi juga harus disiapkan solidity juga. Jadi misalkan rasio antara coin yang akan ada di sana dengan kalau kita melakukan bridging ya. Jadi kalau ini sudah transfer harusnya kalau dia konsepnya dari Vexanium dilempar ke Cardano harusnya yang di Vexanium bisa dilakukan burn open atau yang lainnya itu baru bisa masuk ke Cardano konsepnya seperti itu. Jadi kalau ngomong possible possible sama ini. Ya mungkin nanti itu nanti bisa lah ada dari Mas Andres atau Mas Andria soal the probability soal itu. Oke. Terima kasih Mas Arief. Kemudian ada pertanyaan juga pertanyaan kedua dari Mas Ivan Kuananda. Tahu saya tim Vexanium ini suka banget mengadakan edukasi blockchain ke kota-kota secara berkeliling. Kapan ya ke Surabaya lagi Kak? Oh Oke. Untuk Doktor edukasi blockchain dari Vexanium Apakah ada schedule lagi? Ya siap Oke Mas Ivan terima kasih pertanyaannya jadi kita info aja Mas sebetulnya kita itu lebih suka memang awalnya edukasinya ke kampus-kampus ya just info aja bagi teman-teman yang belum tahu kita sudah melakukan edukasi terkeliling itu untuk mengedukasi soal blockchain itu sudah di hampir di tiga provinsi Jawa Timur itu di tiga kampus kebetulan salah satu kampus saya juga ada ada STIKOM ada UNER ada IPS lalu kalau juga ada universitas di Jawa Tengah Jogja juga termasuk dan terakhir juga kita pernah mengadakan di Jakarta juga jadi kemarin itu kita mau melakukan itu tapi terkendala dengan pandemi yang masih aneh jadi yang seperti itu kita hold dulu jadi kebanyakan waktu itu edukasinya akhirnya beradaptasi menjadi online seperti sekarang ini nah please nanti kalau memang kondisinya sudah mendukung mungkin nanti akan kita info sama ini mungkin kita juga akan share juga mungkin ke Mas Andri atau komunitas kalau memang ada yang mau melakukan edukasi bersama seperti itu ya kurang lebih segitu Mas Ivan ya jadi masih tentatif untuk waktunya sekarang masih belum kita make sure sama ini tapi kita sudah ada segitu aja kita juga sudah mulai mengadakan event offline kemarin ketemu juga sama Mas Andri di Blok Jakarta jadi mungkin nextnya ini bisa semakin besar chancenya untuk kita melakukan edukasi secara offline lagi seperti itu Mas Andri oke terima kasih Mas Arief keren banget nih edukasinya nanti mungkin bisa di-share juga schedule kalau ada Vexanium mengadain edukasi secara online via Zoom bisa di-share juga di chat atau di Telegram oke ini ada pertanyaan juga dari saya tadi saya taruh di chat tadi kan katanya gak ada GSP ya seperti di Ethereum pertanyaan saya kalau gitu dari mana minernya mendapatkan reward untuk pekerjaan yang mereka lakukan kalau di Vexanium oke pertanyaan yang bagus Mas Andri jadi kalau di Vexanium itu karena dia pakai DPS dia konsepnya itu mirip seperti Ethereum ya Kodilgi dan jadi kita ada inflasi ya inflasi sekitar 2% dari ini jadi dari itu inflasi 2% itu yang akan membiayai para miner ini dan itu juga akan inflasi itu juga yang ada itu juga menutup para GSP ke para ini user-user Vexanium yang melakukan transaksi jadi yang 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 bayar itu sebetulnya by system samanya jadi dari inflasi inflasi dibagikan untuk reward para minernya untuk tetap menjaga infrastruktur dan lain sebagainya yang tetap jalan dan untuk GSP yang ada di ini itu dibayarkan dari inflasi juga Mas Andri oke menarik soalnya kalau di Cardano kita para stack pool kalau kita bilangnya stack pool operator itu mendapatkan rewardnya dari transaction fee atau gas fee seperti itu sih oke ini ada pertanyaan lagi dari Mas Dion pertanyaannya syarat jadi minor atau validator di Vexanium seperti apa dan apakah saat ini masih profitable tidak in average ini menjawabnya ini harus agak panjang nih samanya iya tidak apa-apa saat saja waktu masih banyak ya kalau kita ngomong syaratnya syaratnya sebetulnya sudah dijelaskan aku boleh sharing ini ya ke halaman web yang lainnya ya ya silahkan ada tutorial yang ini boleh boleh buka aja Google Chrome-nya kalau mau oke oke aku share sebentar untuk yang Google Chrome-nya ini masih di slide-nya Vexanium mungkin bisa stop sharing kemudian share slide yang satunya oke aku stop sharing dulu terus disini aku share ulang mas ya ya silahkan nah disini di belajar oke untuk belajar Vexanium ini kita sudah ini ya memberikan gambarannya di belajar Vexanium untuk step by step dan ini mungkin bagi teman-teman yang awal mungkin ada ini karena ada teknisnya juga disini sebetulnya untuk syarat dan berapa mekanismnya kita jelaskan disini dapat rewardnya berapa persen dan disini berapa yang diindikan jadi teman-teman itu awalnya utuhnya cuma modal Vex aja ya mas Andri Vex dan tahu soal command Linux dimana nanti teman-teman yang sudah itu bisa install notes terlebih dahulu nah di kita karena minernya itu ada dua jenis ada yang pasif atau standby ada juga yang aktif yang produce itu teman-teman bisa coba dulu untuk jadi yang pasif yang pasif ini posisinya akan siap menggantikan apabila ada yang block producer atau miner yang keluar dari top 21 akan siap digantikan dengan miner-miner di bawahnya jadi mekanismnya otomatis membuat penilaiannya dari jumlah votingnya jadi makin besar voting yang ada di salah satu miner itu maka itu akan membuat dia berada di top ranking berikutnya dan kalau teman-teman bisa saya sharing juga sekarang ini untuk miner yang paling paling pertama kita coba stop share sebentar saya sharing lagi sekarang yang kelihatan yang sekarang ini yang pertama ada di Vindal yang kedua dari miner dari Dejawee ada dari Honest Mining juga ada dari Komputas ada juga dari kalau Honest Mining ini sekarang ini sudah berubah jadi Nobi dia juga jadi miner kita ada juga beberapa dari dari ini instansi seperti di kampus kampus juga ada dari Universitas Raharja juga ada salah ada masih ada jadi ada miner dari kampus juga dari Universitas Raharja dan juga ada beberapa dari kebanyakan dari komunitas kita melihatnya dari sini dari pembobotan jadi makin banyak yang melakukan voting makin tinggi rankingnya nah konsepnya karena kita pakai DPoS delegated itu sebenarnya sama seperti sistem pemilihan secara demokrasi cuma bedanya kalau dalam delegated proof of state itu satu user itu dengan satu user yang lain belum tentu bobotnya sama satu user itu bisa langsung memiliki 58 juta itu bisa atau dikumpulkan secara proporsional ke semua user baru tercipta jumlah voting sekian jadi bedanya kalau di Indonesia voting yang secara demokrasi kan satu orang satu suara perhitungannya kalau dalam blockchain vaccine satu user belum tentu sama bobot tergantung jumlah vex yang di-stick di blockchain vaccine makin tinggi sticknya berarti stick yang di vaccine yang di-stickan itu akan berubah menjadi power voting bagi miner itu jadi misalkan dia stick satu juta maka dia memiliki porsi suara atau voter satu juta juga jadi kita akan bisa melihat user-usernya siapa saja yang melakukan voting ini di-limit ya karena untuk ini jadi ada banyak juga sampai senilai bernilai 58 juta seperti yang ada di sini dan untuk mekanismnya tadi yang saya jelaskan dia hanya melakukan verifikasi transaksi dia tidak ada pemecahan kode matematik algoritm dan di sini dia akan mendapatkan reward harian dan ini rewardnya ini berupa harian jadi 1.24 jam jadi ini bisa dilakukan siapa saja autopilot tinggal nanti dilihat saja perhitungannya secara pro-rata bagaimana yang soal profitable atau tidak itu akan profitable jika teman-teman bisa masuk ke dalam ranah top 21 tapi kalau masih standby di sini kita coba hitung itu masih belum masih belum profitable at least karena itu bisa sampai pas karena kita kan istilahnya sewa VPS di Indonesia kemarin aku lihat ada di harga 200 sampai 500 ke atas kalau untuk standby saja spek VPS di top 22 ini tidak perlu yang terlalu tinggi di sini kita bisa melihat untuk speknya kalau untuk yang standby itu single core cukup RAM 2GB internal internal ini di update ya internal ini butuh sekitar sekarang sekitar 70GB eh sorry 50GB sudah bisa nanti untuk yang sudah naik jadi top 21 itu harddisknya juga harus di bedanya harus di upgrade saja sama ini untuk core untuk CPU nya juga di upgrade RAM nya juga di upgrade karena biasanya lebih besar karena dia harus melakukan block producing jadi ini untuk menciptakan block baru ini juga dibutuhkan spek yang lebih tinggi daripada spek VPS yang masih posisinya masih single atau lagi posisi standby oke terima kasih mas kalau nggak salah votingnya itu setiap seminggu sekali ya yang seperti yang mas itu dilakukan seminggu sekali jadi kalau teman-teman misalkan disini ada yang melakukan voting ini seminggu sekali harus dilakukan update jadi biar power votingnya nggak turun misalkan dari 5G ini biar nggak turun tiap minggunya pivotnya bisa di-compone tiap hari nambah lagi harus dilakukan update voting setiap seminggu sekali itu via wallet ya itu via Vex wallet mobile yang tadi jelaskan di slide presentasi saya oke terima kasih mas Arief ini masih banyak pertanyaan lagi kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya dari mas Riyadi pertanyaannya siapa founder Vexanium kemudian dari segi keamanan keamanan network apa keunggulannya dibandingkan dengan network lain Vexanium pakai konsensus proof of stake atau proof of work ya silahkan mas Arief oke kalau dari founder Vexanium ini namanya adalah Dhani Baskara ya teman-teman bisa langsung cek di akun LinkedIn ya dia bagaimana set laktar rejangnya bagaimana jadi disitu teman-teman bisa cek soal pengalaman ini itu yang pertama untuk pondernya lalu untuk berikutnya adalah soal keamanan dari blockchain Vexanium ya mas ya oke kalau dari Vexanium itu kita ada fitur ini ya freeze ini ya kalau memang bisa ada kebocoran sama ini ya kalau dari keamanan kita mungkin kalau dibilang ya kita kita ngomong apa adanya jadi kalau kita memang mengejar speed biasanya keamanannya itu mungkin tidak seaman yang levelnya seperti bitcoin atau ethereum karena yang dikejar speed dan kita juga tidak ada gas fee ini jauh lebih cocok untuk ngomongin misalkan bisnis misalkan minting nft teman-teman nft misalkan dihargai harga seribu tapi kalau misalkan kita pakai chain yang ada gas fee bisa dibayangkan ya satu minting itu berapa harganya ini akan jadi tidak make sense secara hitung-hitungan bisnis nah di Vexanium ini hadir untuk mengatasi masalahnya seperti itu jadi misalkan dengan transaksi yang kecil pun itu masih jauh lebih bisa diterima karena kita gas fee dan kita fokusnya di speed transaction sama ini jadi kembali lagi kalau ngomongin soal keamanan yang mungkin kalau di compare dengan yang sudah ada sebelumnya seperti bitcoin ethereum itu tidak sebagus itu untuk ngomong sama ini jadi yang kita fokus ke speednya jadi biasanya keamanan yang dikorbankan tapi bisa jadi yang berikutnya kalau yang diincer memang keamanannya biasanya speednya turun oke pertama ini Vexanium pakai consensus delegated proof of stake oke terima kasih mas Arief kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja dari mas Yogi sebenarnya udah dijelasin ini dia tanya tolong jelasin cara kerja vote kemudian CPU dan RAM di Vexanium tapi udah dijawab jadi thank you mas Arief kita langsung lanjut lagi aja ada pertanyaan dari Kalibur pertanyaannya tokenomics dari Vexanium mungkin boleh di-share adakah white papernya mungkin mas Arief atau link white paper mengenai tokenomicsnya coin Vexanium oke jadi untuk tokenomics teman-teman bisa langsung cek di website-nya Vexanium ya kawan-kawan ya sama itu mungkin linknya bisa di-share di chat saya share di chat Vexanium.com sama halamannya terus disitu ada white papernya yang ini yang download white paper alamat link saya share di ini ya mas yang di halaman chat ya untuk yang teman-teman kalau mau bisa download yang disini ya ini dalam bahasa Inggris untuk Vexanium BPN white papernya oke jadi untuk kawan-kawan bisa cek link yang dikasih mas Arief white papernya bisa dibaca kurang lebih seperti itu bro kali bun thank you thank you juga mas Arief ini ada pertanyaan berikutnya lagi dari mas Ivan Kuananda pertanyaannya bagaimana strategi Vexanium untuk memperluas adopsi ekosistem Vexanium sendiri kemudian siapa yang paling banyak saat ini memakai teknologi Vexanium target pasarnya maksudnya oke pertanyaannya bagaimana strategi dari Vexanium untuk bisa memperluas atau mempercepat adopsi ekosistem Vexanium oke kalau yang ini untuk memperluas ya sama ya seperti tadi untuk bisa memperluas lagi penggunaan dan sebagainya kita ada mungkin karena awal dari komunitas ya kita akan lebih melebarkan lagi pertama ke luar negeri ya ini programnya masih belum bisa kita dan di dalam negeri kita sekarang mulai juga ngomong beberapa instansi regulator dan beberapa company jadi kita ngomong untuk adopsi soal blockchain ini biar bisa lebih luas lagi dan kita juga untuk ini kita mungkin akan aktifkan lagi untuk program dapsi insentif jadi nanti kalau memang sudah programnya ini mungkin sudah ramai lagi kita mungkin akan informasinya ada program-program atau daps atau teknologi baru yang nantinya ada teknologi baru yang sekarang yang lagi ramai ada di metaverse atau mungkin yang model NFT baru seperti step-earn strip-to-earn dan earn-earn yang lainnya itu mungkin bisa kita inputkan untuk program seperti katalisman yang punya cardano tapi itu nanti kita akan juga support dalam berupa vexpoint tapi untuk waktu dan ininya kita mungkin belum bisa pastikan kita juga ada prioritas-prioritas yang lain seperti Legion Bridge tadi masih juga dalam development dan beberapa ini mungkin akan kita infokan di roadmap biasanya via youtube kita update update roadmap yang terbaru di Gimport kemarin ada di youtube teman-teman bisa lihat ada versi bahasa sama bahasa versi englis nanti untuk yang nextnya juga akan juga di info di youtube dan sosmed sosmed vexanium yang lainnya oke mungkin bisa di-share link atau link channel youtube-nya di chat jadi teman-teman di sini bisa ngecek video-video youtube-nya vexanium untuk yang tertarik ngecek update dari vexanium siap-siap kita 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 share di ini ya vexanium roadmap sama itu yang 2022 sama ini untuk salah satunya kalau yang 2022 aku info sedikit mas Andreas jadi di roadmap di G1 plan 2022 itu kita juga kalau memang waktunya tepat enggak ada hambatan mungkin kita juga akan support juga untuk EVM ekosistem ya jadi teman-teman yang biasa pakai soal solidity juga mungkin nanti juga akan langsung develop juga seperti itu yang di sama ini oke thank you mas Arief thank you mas Sivan juga untuk pertanyaannya sambil lanjut dulu pertanyaan dari Bro Andre nih mas Arief basis komunitas vexanium saat ini ada di mana saja apakah hanya ada di Indonesia atau di luar negeri juga sudah mulai ada oke ya jadi kalau untuk kita dari basis komunitas kita kebanyakan mostly ada di Indonesia ya mas Andre ya jadi kebanyakan ada di Indonesia tapi di luar negeri kita juga ada beberapa seperti di Jina karena kita juga ada untuk di luar itu masih sangat sedikit kita juga ada di Vietnam dan lain sebagainya tapi mostly paling banyak itu adanya di Indonesia kalau untuk vexanium karena di vexanium ini kalau kita mau expand ke luar juga ternyata gak segampang yang ini juga ya jadi kita masih mencoba jadi kebanyakan masih untuk basis komunitasnya kebanyakan masih di Indonesia lebih seperti itu oke terima kasih mas Ari boleh lanjut boleh 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 lanjut nanya lagi mas Ari strategi waktu itu gimana ya mas dari vexanium sendiri bisa sampai promosi ke teman-teman di luar negeri maksudnya kan di Indonesia aja masih jarang ada yang tahu gitu loh tapi gimana teman-teman luar negeri bisa tahu dan akhirnya menggunakan vexanium oke oke jadi gini kalau 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 dari strategi kita sih mas ya jadi nanti kita dari kita biasanya kalau akan ada projek-projek baru sama ini nanti fokusnya itu mungkin meneduk konsepnya seperti yang ada di ethereum ya sementara ini yang kita lakukan itu yang bergerak itu vexanium jadi ini nanti mungkin ke depannya mungkin akan strategi akan sedikit dirubah jadi misalkan kita ada beberapa projek dengan projek baru dari projek itu juga akan melakukan promosi so far kita kan juga juga edukasi dan sebagainya tapi harapannya ini nanti kita untuk promosinya bisa dilakukan berbarengan dari dari sisi projek pemilik projek juga dari vexanium juga akan juga melakukan ini dan misalkan itu ada beberapa beberapa mungkin entah itu influencer entah itu seorang ini youtuber biasanya akan kita mulai kandeng yang lebih seperti itu mas Andre untuk kita promo untuk bisa dikenal lebih di luas lagi samanya oke thank you mas Arief thank you mas Andre juga thank you thank you oke ini ada pertanyaan lagi dari mas Ryan staff dari satu chain media pertanyaannya apakah ekosistem memungkinkan untuk dikonekkan dengan chain lainnya ekosistem vexanium maksudnya kalau untuk yang ekosistem vexanium tadi kita ada contoh legion bridge dan ini juga tidak menuntut bridging bridging lainnya juga bisa dikonekkan misalkan kalau legion bridge mungkin nanti hanya terbatas untuk chain BSC dan vexanium mungkin nanti akan ada bridging lainnya misalkan untuk versi BTC atau versi Ethereum mungkin juga akan ada pertanyaannya apakah mungkin kan jawabannya sangat mungkin karena kita sudah menjadikan satu contoh dari corenya dari C++ ke EVM ternyata itu juga bisa dilakukan bridging bisa dilakukan synchron at least jadi dengan bahasa pemrograman yang lain pun harusnya tidak ada tidak ada masalah kalau memang kita sudah memang mau fokus ke sana seperti itu mas Roy terima kasih ya bro Andre mau interrupt ya nanya lagi bridging- bridgingnya ini yang develop ini teman-teman lokal kan ya atau dari luar mas Arief kan dari kebanyakan ada yang kalau yang bridging sekarang ini ada yang yang dari dalam ada ada yang dari luar juga jadi kita ada yang dari luar yang tidak di Indonesia juga ada yang sekarang ini dibuat untuk Legion Bridge ini kebetulan masih dari luar dan dari dalam juga nanti akan ada juga seperti itu oke oke terus audit security nya ada mas Arief iya ini kemarin sudah di untuk audit security yang minimal faksis ini memang kalau di X-Anim masih belum tapi di beberapa projek X-Anim yang lainnya itu juga sudah mendukung jadi at least semoga ini sudah kita juga sudah sampaikan juga ke founder kita sama itu mungkin tinggal ditunggu aja sih kapan untuk ininya baru dilakukan untuk audit dari search ini jadi maksudnya bro Andre mungkin ke arah blockchain platformnya kan untuk project-projectnya mungkin nanti bisa diupayakan sendiri seperti itu iya dan kan namanya kan aset orang ya apalagi bridging-bridgingan itu kan security kan penting banget kan mas gitu untuk bridging ini kayaknya pasti audit search dulu sama-sama untuk dua ini kan kita masih ranah ini yang masih ranah testing sama ini kalau nanti untuk bridging pasti yang pertama itu nanti kita akan untuk audit smart contract seperti itu seperti itu Bang Andre sama ini oke oke untuk sekarang masih belum tapi kita sudah menginfukan jadi tunggu info ini aja minimal ya at least yang bridging ya biar-biar orang lebih-lebih trust kan ya jadi mau lewat-lewat transfer sama ini biar gak ada kebocoran atau gimana seperti itu ya iya betul thank you mas Arief kita lanjut dulu aja sebelum masuk ke door price ini ada pertanyaan dari mas Yogi mungkin bisa diulang lagi jelasin wallet-walletnya di Vexanium ada apa aja ya kak kemudian kalau untuk orang yang baru masuk Vexanium disarankan memakai wallet yang mana dulu nih yang mudah untuk dipakai oke oke mungkin bisa share screen lagi sebentar saya share screen dulu ya mas ya iya silahkan saya kembali ke atas ya izin kembali ke atas silahkan kalau untuk wallet kita ada beberapa versi mas ya mungkin tadi aku gak jelaskan secara detail ya jadi di Vexanium itu di halaman websitenya itu ada di Vexanium.com ya teman-teman bisa pilih untuk walletnya itu versi yang sesuai dengan PC atau device-nya teman-teman ada versi Windows ada versi Mac juga dan kebetulan dari komunitas kita juga mendevelop juga selain Vexwallet yang kita create dari core developer itu ada kayak Vexlink ada IDRS wallet yang seperti ini jadi untuk DOI bisa sangat berbeda ada juga dari DOI wallet Dejave wallet dan yang lain sebagainya kalau di total kalau kita mau lihat sebenarnya ada di ekosistem yang paling atas kalau walletnya lumayan banyak maksudnya maksudnya kita nggak bisa ini semua tapi kalau yang kurang lebih seperti ini untuk beginner atau orang yang baru masuk ke Vexanium kira-kira disarankan pakai wallet yang mana dulu nih kalau yang user friendly user friendly kita kita arahkan ke Vexwallet ya kalau Vexwallet udah biasa sama ini baru pakai wallet-wallet yang lain karena disana ada user create user awal sama itu kita udah disiapkan biasanya di Vexwallet baru bisa coba yang lain seperti Dimaailan thank you mas Arif nih penjelasannya thank you mas Yogi juga untuk pertanyaannya kemudian ada pertanyaan lagi dari Matejo fungsi ntar apakah sudah kerjasama dengan merchant shopping pakai Vexanium blockchain merchant 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 ini maksudnya ini ya online online shop online shopping oke nah ini kalau ini kan kembali ke regulator ya karena di Indonesia payment gak bisa yang diakui hanya rupiah ya sebetulnya kalau kita sih pengennya sih ke arah sana tapi lagi-lagi balik soal regulasi kita gak akan diizinkan untuk bisa menggunakan di perjalan ini kecuali kalau yang ada itu mekanismnya itu ekosistemnya tetap ekosistemnya blockchain tapi bisa deposit ini via jadi jatuhnya itu seperti ke arah barter gitu jadi di convert ya jadi kayak tadi contoh yang tadi kita bahas masih ada ekosistem namanya sati chain yang untuk pembelian PPOB deposit pakai Fex itu baru bisa di convert jatuhnya di convert ya sati chain pulsa sama ekosistem sama internet nah disitu teman-teman baru di convertkan dari Fex nya bisa jadi rupiah baru rupiahnya ditransaksikan di platform tersebut oke itu salah satu contoh yang yang ada di ekosistem kita samanya tapi kalau balik kalau harus pakai crypto kita masih belum bisa ya secara regulasi ya teman-teman seperti itu oke oke ini white papernya udah saya post tadi di chat thank you mas Arief kita lanjut dulu pertanyaannya bentar saya ini Brokaliburn tadi saya baru share di chat tadi untuk tokenomics nya bisa dicek lagi ini ada pertanyaan lagi dari Brokaliburn untuk NFT yang pertama kali keluar di Vexanium Blockchain apa ya proyek NFT yang pertama kali muncul di Vexanium Blockchain yang pertama kali di blockchain itu ada dua pengakasian itu refernity dan collectible tapi kalau untuk duluan refernity ini jauh yang lagi awal sama ini jadi ekosistem refernity ini bisa jadi yang dikatakan untuk engine NFT di Vexanium ya hadir terlebih dahulu baru disusul sama collectible walaupun secara penggunaan dan fungsional itu jauh beda dan market yang bisa serta juga jauh beda kurator dan lain sebagainya juga beda jadi untuk yang market base yang pertama yang ada di blockchain ini refernity oh ini market base nya refernity ini kalau untuk NFT nya sendiri proyek NFT yang di bawahnya refernity atau yang jualan refernity yang pertama kali muncul dan siapapun bisa jadi kurator jadi teman-teman yang sudah menghasilkan art media atau jadi ilustrator yang memang bisa punya karya bisa langsung yang minting di sana dan yayanya bisa dikatakan hampir free selama sudah memiliki stick-ship unit biasanya stick-ship unit itu juga tidak terlalu banyak cukup satu point text disitu dan harus penyaram juga itu sudah bisa minting beberapa gambar di sana jadi secara kita ngomong untuk GSP itu masih jauh lebih amah kalau di refernity ini dan di 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 vexanin ini pernah untuk NFT ini termahal itu berapa ya waktu itu sekitar 200 ribu vex kalau tidak salah itu kalau dirupiahkan sekitar di domain waktu itu NFT tentang domain NFT domain jadi di vexanin ini itu kan untuk penamaan bisa nama yang human ridical yang bisa dipaca kebetulan ada yang nama yang bagus itu ada yang laku waktu itu sampai seharga 200 ribu vex yang wassal waktu itu itu punya blog producer ekaset banjar waktu itu sempat sempat hype waktu itu 3 hari ada bisa laku sampai 200 ribu vex itu angka yang oh sorry 500 ya 500 ribu vex kalau tidak salah sama itu itu angka yang luar biasa sama ini 200 ribu vex oke thank you mungkin kita pembagian doorpress dulu kali ya mungkin bisa di stop sharing dulu Mas Arief kita masuk ke doorpress dulu jadi kita mau bagikan 10 ada untuk 2 orang pemenang itu tadi 500 ribu vex berapa rupiah tuh Mas Arief iya di waktu itu di saat itu oke aku kalau tidak salah waktu itu harganya sekitar 50 rupiah bisa tinggal dikalikan 50 rupiah di nomor oke 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 lumayan 25 juta kali ya iya 25 juta buat harga domen vexnya waktu itu ya itu nama nama domen khusus sama ini jadi ada .id .ith .ith jadi ada yang bagus ada yang mau beli harga tinggi waktu itu dan aku waktu itu di NFT marketplace nyari permity i see i see oke kita ke doorpress aja sekarang ini list dari peserta yang hadir sampai jam 8 tadi nama-nama teman-teman sudah saya acak sekarang kita bisa langsung puter aja untuk tahu siapa yang pemenang door prize hari ini oke kita lihat siapa pemenang door prize pertama bro nicolas apakah ada bro nicolas bisa tulis di chat atau bisa raise hand angkat tangan di ini reactionsnya adakah bro nicolas gak ada ya kalau gak ada kita puter lagi nih puter lagi apakah ada orangnya gak ada gak ada oh gak ada oke bro Fabian masih ada apakah bisa terus di chat bro Fabian oke ada oke oke sekarang teman-teman yang udah mendapatkan reward bisa udah udah punya wallet card dano belum nih kalau belum punya wallet card dano mungkin bisa bikin dulu terus nanti bisa kirim adresnya langsung DM ke saya aja DM ke bro Andre cahaya di jadi nanti kita bisa langsung transfer rewardnya sebesar 10 ada untuk masing-masing pemenang oke terlangsung download walletnya dimana ya gimana ada link download walletnya sama link telegram yang bisa dihubungi oke nanti langsung ke bro Andre cahaya di ya di DM aja boleh langsung DM saya aja nanti bro oke oke terima kasih kongres juga untuk para pemenang oke tenang aja kita masih ada buat dua pemenangnya terbaik nanti dikirimkan NFT plus dua ada ke wallet kalian di akhir acara oke mungkin kita bisa lanjut dulu mas Arief kita lanjutin tadi masih sisa beberapa pertanyaan sebentar oke nah ini ada pertanyaan dari mas Carlos Vexanium dari negara mana ya asalnya ya kalau ditanya negara setelah Vexanium ini founder atau penciptanya kan dari public blockchain Indonesia ya jadi awalnya ini kalau ini dari Indonesia ya jadi dari Indonesia untuk Indonesia harapannya sih seperti itu teman-teman yang 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 nanya untuk ininya itu kita memang fokusnya sekarang masih untuk public blockchain lokal dan kita kemarin juga sama bro Andre tentang siapa aja sih yang possible untuk dikait sama ini biar blockchain ini bisa jauh lebih jadi kalau kita ngomong ranah edukasinya kalau cuma dipelajar biasanya itu kurang dapetnya karena yang bikin regulasi itu biasanya itu masih minim edukasi soal blockchain jadi kemarin kita ngomong kita juga ada pendekatan juga ke komen-komen info dan juga ke beberapa instansi pemerintah yang lain supaya blockchain ini bisa jauh lebih cepat lagi diadopsi kita ngomong blockchain ya bukan crypto atau tradingnya teknologinya siap oke thank you mas Aref nih udah usahanya juga di Vexanium di lokal nih untuk membantu regulasi pemerintah untuk edukasi pemerintah juga sih info-info ini ada pertanyaan lagi dari saya sebenarnya nih apakah Vexanium itu walletnya udah support cold wallet seperti Ledger Nano X atau Tracer One kalau belum apakah kedepannya Vexanium akan juga bikin supportnya juga buat cold wallet seperti Ledger Nano atau Tracer One ya kemarin kita juga sudah bahas soal cold wallet juga sih untuk saat ini kita memang belum ada ya karena kita memang mau develop fokus untuk yang urusin dulu tapi itu sudah masuk ke white paper nextnya jadi jauh lebih lebih pure lagi kalau ini kita sudah sampaikan juga kemarin kepada selain audit safety juga support masalah cold wallet itu diharapannya sih bisa nanti minimal ke Ledger Nano sama ini biar teman-teman biar bisa safety kalau memang lebih suka taruh di model device Ledger Nano gitu oke thank you mas Arief kemudian ada pertanyaan lagi dari mas Fabrian rendak bagaimana komunitas atau individual bisa berkontribusi ke pengembangan Vexanium ini apakah source code nya open source sehingga orang awam bisa contribute disana oke atau orang umum mungkin bisa share screen lagi share screen aja thank you di Vexanium ini sebetulnya kita ada github kita ada github kita share beberapa beberapa source code yang memang bisa nini misalkan DeFi dan lain sebagainya tapi at least pertama kalau teman-teman pengen ini teman-teman bisa langsung join atau main-main ke telegram untuk nanyakan kalau memang tujuannya untuk develop biasanya kita akan kita akan arahkan ke telegramnya untuk resource developer itu sendiri tapi kalau untuk misalkan untuk support project ataupun sama itu biasanya kita akan juga arahkan ini untuk tutorial di web tadi belajar Vexanium nanti saya akan share ke chat tadi untuk tutorialnya dan kita ada github nya juga github nya di Vexanium itu teman-teman bisa lihat untuk untuk develop awal mulai dari fellow world dari develop smart contract mulai from the scratch dan apa aja infrastruktur yang harus diketahui sebelum mendevelop blockchain Vexanium lebih sebegitu jadi kita ada dua panduan ini belajar blockchain kita sediakan dalam bahasa Indonesia dan English dan satunya ada di github jadi teman-teman kalau nanti misalkan dari dua ini masih belum ini teman-teman juga bisa ngasil lah coba ke telegram pasti teman-teman dari komunitas pasti akan info banyak kesiapan nanti pasti dia akan mention siapa yang 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 di harus komunikasi dengan siapa itu pasti akan di info kurang lebih seperti itu mungkin bisa di share invitations untuk join telegramnya komunitas Vexanium di invitasi yang ini untuk Vexanium ID oke untuk yang orang Indonesia Vexanium ID aja disini aku akan share yang belajar Vexanium tadi buat teman-teman biar lebih enak bersama kita bisa ditaruh di chat aja untuk semuanya to everyone ntar teman-teman disini yang tertarik bisa ngecek boleh oke ini masih ada pertanyaan lagi sebentar saya cek dulu dari Mas Yogi Kak untuk DeFi di Vexanium itu menggunakan smart contract atau seperti apa kemudian mungkin bisa dijelaskan sedikit ada apa aja sih token-token di Vexanium token DeFi nya mungkin bisa share screen lagi untuk share screen aja untuk token-token DeFi atau yang udah ada di under blockchain nya Vexanium Tola sebentar saya share sebentar Mas Arief direct message ke saya sebentar saya copy paste lagi untuk ke everyone dulu sebentar ini ini sama oke udah oke finance oke sudah ya sama ini ya saya izin share screen dulu ya ya silahkan share screen dulu ya ya ini udah kelihatan ya teman-teman ya sebetulnya untuk project di Vexanium ini teman-teman bisa langsung cek ke dup.com ya kalau yang sudah listing di dup.com ini sebetulnya portal dup ya macam playstore tapi ini khusus dup jadi decentralized application jadi teman-teman bisa langsung cek untuk volume untuk itunya itu bisa di cek disini nah kalau tadi untuk smart contract DeFi kita akan coba lihat salah satu disini ya salah satu DeFi yang gede itu ambil contoh misalkan 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 pakai standard swap ya disini ya ini jatuhnya kayak swap juga dan disini kelihatan yang untuk smart contractnya apa aja kita bisa klik disini untuk smart contract teman-teman bisa langsung cek nanti di dup.com lalu pilih appnya langsung bisa dilihat untuk smart contractnya dan ini bisa langsung dilihat di Exanium ya ini sudah ada linknya dan ini bisa dilihat untuk volume user dan lain sebagainya transactionnya dan disini sudah ada deskripsinya sama websitenya sama itu jadi teman-teman yang pengen tahu untuk lebih detail aja untuk profile dan saya memang belum semuanya ya bisa untuk listing di dup.com hanya beberapa tapi sebagai gambaran aja untuk teman-teman yang mau cek disini bisa langsung di tracking semua mulai dari smart contract sama ininya jadi kita langsung bisa lihat apa aja transaksi yang terjadi kita coba buka di link baru langsung connect dengan akun smart contractnya salad swap yang tadi kita cek di dup.com ya ini oke saya melakukan apa aja ini ada linknya sama itu dan keterangan detail selesanya melakukan log kapan waktunya usernya siapa bisa langsung lihat disini semua bagi teman-teman yang suka develop disini actionnya apa aja sama double nya apa aja kurang lebih begitu ya bro Andre kalau untuk pertanyaan soal DeFi teman-teman disini teman-teman bisa pilih semua di tanya cuma memang belum semuanya bisa ditampilkan disini ada basur finance ada SAP finance rendang Bitcoin ini juga salah satu yang terbesar juga teman-teman bisa tanya langsung ke grup officialnya bisa langsung cek disini kalau tidak mau berinteraksi langsung dengan banyak orang bisa langsung cek disini smart kontraknya dan lain sebagainya ini volume nya nol karena untuk fase pertamanya ini kalau kemarin sudah selesai jadi akan menunggu ke fase berikutnya baru ada volume lagi untuk farming versi pertamanya oke terima kasih mas Arief ini ada pertanyaan lagi dari Matejo saya agak bingung sedikit bagaimana harga jual lebih baik convert aplikasi scan barcode kayak Shopee Gopeling apa akan ke arah oke kita pas dulu aja lanjut dulu sebentar ya oke ini ada pertanyaan dari Mas Ronive apakah sistem delegasi block producer di Vexanium memakai protokol tertentu untuk menghindari satu BP yang menjadi besar dan menominasi seperti di Cardano jadi ya kalau disini kan kayak misalkan dia ada di top 21 terus kemungkinan besar dia kan selalu di top 21 gitu kecuali dianya tutup atau ada problem nah apakah sistem delegasinya ini mempunyai protokol tertentu kalau pertanyaan bro Roni seperti itu untuk menghindari satu BP mendominasi oke jadi kalau di kita sih sementara ini masih sistemnya full share ya jadi mungkin kalau sudah besar seperti Cardano kondisi seperti itu akan terjadi tapi kalau di Vexanium ini karena dia berupa delegate itu biasanya dari para block producer itu akan mengadakan satu meetup tersendiri jadi para block producer seperti yang besar-besar sama itu mereka akan meetup mereka akan menentukan jalan ini jadi di blockchain Vexanium itu ada konsensus yang bisa dirubah selama lebih dari 50% dari 50% ini itu sepakat maka itu bisa dilakukan bergantian misalkan sekarang ini block producer-nya ada 21 tapi misalkan dari para BP lebih dari 50% sepakat misalkan ingin menambah jumlah block producer yang aktif maka itu possible dilakukan jadi 30% sampai 50% mekanismenya itu bisa dilakukan tapi kalau untuk yang ini untuk bisa menjembat atau mencegah untuk salah satu BP jadi besar di kita mekanismenya belum ada di kita sih memang setelahnya full demokrasi jadi siapapun yang punya dana atau yang punya voter yang lebih banyak atau yang punya masa yang lebih banyak itu dipersilakan jadi di kita kan ada dua-dua kondisi Bang Andreas antara orang yang punya voter banyak atau jumlah masa yang banyak seorang influencer itu possible untuk 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 dilakukan secara persaingan dan itu masih make sense at least itu masih mekanism pasar ya sama ini jadi selama dia memang masih punya daya tarik orang juga masih mau memberikan voting kepadanya itu sah-sah saja jadi di kita belum ada kondisi untuk mencegah untuk satu BP dominasi tertinggi belum ada oke terima kasih penjelasannya Mas Arya nah ini udah di-refresh ini pertanyaan dari Matejo Vexanium lebih dipermudahkan akses harga oke mungkin bisa dibantu Bro Andre ini pertanyaan dari Matejo Vexanium lebih dipermudahkan akses harga jual langsung ke Shopee Gopay supaya dipermudahkan saat ini belum ada merchant yang rupiah maksudnya dipermudahkan by regulasi model B2B model B2B itu ya kayak model Binance itu kalau nggak salah ada juga yang dijual di Shopee tapi jatuhnya eceran jatuhnya lebih mahal tapi mereka tidak pernah melakukan VUIC bedanya termasuk model ditransfer ke Wulet seperti itu katanya benar seperti Binance ya bener ya harap itu Pia di Indodax juga udah listing Vexanium ya di Indodax sudah listing jadi mungkin ada beberapa orang yang tidak mau melakukan QIC karena kalau kita masuk Indodax orang harus QIC mungkin sama beberapa orang yang punya capital atau yang itu gede mereka pengennya tetap jadi anonim jadi mereka tetap bisa dilakukan secara V2B mungkin secara resiko sebetulnya jauh tidak aman ya kalau kita mau V2B tapi mungkin sebagian orang menganggap privasi itu jauh lebih penting atau lebih berharga dan itu juga ada sebetulnya yang sudah melakukan di Shopee itu kalau nggak salah itu sudah ada yang melakukan jual-beli juga di Vexanium kalau nggak salah waktu itu ada Binance ada BTC ada Vex juga sudah ada teman-teman mau nyari tapi itu ya untuk mekanismenya teman-teman harus berhati-hati kalau mau transaksi seperti itu walaupun di Shopee juga sebagai pihak ketiganya masih ngokul dananya tapi pastikan dulu orangnya itu ya minimal dari reputasi sama itunya itu sebagai orang yang trusted dan ini trafik seperti ini sekarang sudah mulai masif dan ini dan asal teman-teman tahu harganya bisa sangat berbeda dengan harga yang di market karena dia mungkin minimal transaksi yang diperbolehkan di Shopee entah Rp30.000 atau Rp50.000 jadi harganya mungkin bisa 2-3 kali lipat harga dari market itu sendiri tapi selama orang itu lebih cocok untuk transaksi tanpa harus ke UIC selama kedua belah pihak itu sepakat bisa memungkinkan transaksi yang seperti terjadi seperti itu Bro Andres oke terima kasih mungkin Bro Matejo mau tanya langsung bisa open mic aja mikrofonnya bisa dibuka saya masih agak bingung nih bukan regulasi convert harga jual ke Shopee menjaga privasi silahkan Matejo kalau mau buka mikrofonnya sebentar silahkan kalau mau tanya langsung ya Bro Matejo ya halo silahkan silahkan ya halo ini dengan mas siapa mas Arief dengan Arief mas aku silahkan mas kita diskus ini kedepannya marketnya bagaimana apakah sudah kerjasama dengan merchant yang lain kedepannya bagaimana masalah harga jual ya ya kan saat ini kan fokusnya kan ke harga jual aja ya kan banyak nih market yang lain fokus ke merchant atau jipek yang lain kan banyak ya seperti shopping kan gitu ya ini bagaimana projeknya ini kedepannya bagaimana oke jadi ini kalau kita ke ini mas kalau ngomong ke soal market market besk UMKM atau semacam marketplace yang 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 menggunakan platform centralized seperti Tokopedia sofi dan sebagainya ini di kita sih memang belum ada ya maksudnya belum ada omongan langsung dengan pemilik dengan pemilik belum ada saat ini jadi sementara ini transaksi yang terjadi adalah peluang bisnis yang dilakukan oleh para pemilik token atau coin itu tersendiri dan itu kesepakatan kedua belah pihak jadi memang harganya itu karena tidak diatur tidak diregulasi harga itu bisa sesuka hati mereka bahkan mas Tejo pun juga bisa menjual misalkan coin cardano pihak itu pinta itu di sofi atau yang lainnya ini kita ngomong contoh mas ya disana harganya itu terserah dari mas Tejo yang bikin kenapa karena disana memang satu tidak diregulasi yang kedua memang hal ini masih hal baru belum 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 diatur belum belum diatur at least kalau memang nanti sudah diatur sama ini mungkin akan berubah lagi kebijakannya karena ini kan sebetulnya peluang bisnis yang belum diambil semua dan di veksanium pun yang terjadi itu yang jualan bukan dari developer tapi ada orang-orang yang memang punya veksoin sendiri dan mereka menjual belikannya lewat itu dan memang untuk harganya bisa sangat seberatnya bisa sangat jauh jadi antara harga yang di marketing indodak dengan yang di shopee tapi disana ada minimal pembelian yang diserangkan 50 itu harganya sangat berbeda dengan di market seperti indodak dan sebagainya jadi kalau ngomong ke depannya bagaimana mungkin nanti tergantung dari kebijakan dari pemerintah itu sendiri dan makin banyaknya orang yang melakukan transaksi seperti ini kalau makin banyak yang melakukan seperti ini biasanya pemerintah akan mulai buka mata juga ternyata yang seperti ini harus diatur atau seperti apa tapi dari sisi kita tidak menyarankan karena masalah keamanan tadi karena itu tidak di exchange at least siapapun bisa laruh di sana walaupun terdapat di shopee untuk proteksi soal keamanan data kalau di compare dengan exchange seperti indodak masih jauh kalau untuk ngomong keamanan data dan sebagainya sebagainya untuk menjaga transaksi itu biar sama-sama enak gitu oh gitu ya oke terima kasih mas Arief semoga menjawab ya mas Tejo terima kasih ini pertanyaannya oke apakah ada pertanyaan lagi kalau belum ada saya mau nanya nih mas Arief roadmap berikutnya dari Vexanium apa ya fitur berikut yang lagi yang akan muncul yang ada di G2 masih mungkin bisa dijelasin ke teman-teman sini jadi teman-teman tahu nih fitur-fitur apa nih yang mau muncul di tahun ini jadi ini info buat teman-teman aja ya di kita mungkin di ini yang akan ada hal baru di G2 ini kita akan ada yang namanya problem yang pertama yang pertama kita juga persiapan decentralized launchpad lalu kita juga akan ada satu lagi itu untuk development ke EVM kalau lihat tahapannya ini harusnya itu yang pertama yang launchpad terus habis itu baru ada decentralized untuk road loan jadi urutannya nanti aku jelasin satu persatu launchpad road loan lalu yang ketiga ini untuk support development ke EVM native nah kalau kita ngomong ke launchpad sebetulnya launchpad conceptnya sama ya seperti launchpad yang di teman cardano atau di PSG seperti modang pincil atau launchpad yang di Indonesia juga ada ya project yang namanya komunitas itu juga mereka juga bikin juga project launchpad juga kemarin barusan funding kalau gak salah barusan fundraising lalu yang kedua kita di Vexamium akan mengadakan problem problem ini nanti untuk project-project terbaru dia akan diarahkan untuk menjadi block producer dimana nanti reward dari block producer ini akan membuat semacam cash flow dimana nanti setiap project dari Vexamium akan diberikan atau diberi reward atau dibayar dengan Vexamium jadi untuk use case dari Vexamium coin sendiri akan bertambah disitu dengan project road loan ini berjalan misalkan banyak project-project baru seperti speed up collectible dan sebagainya yang kalau dia bisa jadi top 21 dan mereka punya voter atau masa-masa maka itu akan menjadi hal yang bagus itu akan membuat blocking atau demand akan infeksi itu bertambah karena setiap ekosistem akan membutuhkan infeksi itu sendiri lalu yang ketiga baru ngomongin soal development native EVM karena kita sudah mulai bridging yang tadinya ke PSG jadi sudah dikasih masukkan juga untuk audit smart contract sama itu mungkin nextnya kalau memungkinkan kita juga akan supportkan juga untuk yang versi native jadi nanti yang teman-teman yang biasa pakai metal mesh itu nanti bisa langsung connect ke fax wallet yang versi ini juga diharapannya makin makin banyak ekosistem chain-chain line yang bisa tergabung harapannya juga bisa membuat faxan ini makin besar juga dan untuk just case-nya juga bisa lebih berkembang lagi seperti itu bro Andre oke thank you mas Arief nah ini ada pertanyaan yang menarik juga nih mungkin teman-teman disini juga pada bertanya-tanya kan faxanium itu proof of stake berarti teman-teman disini ya wallet faxanium bisa staking kan ya nah berapa sih reward-nya itu berapa persen atau APA-nya ini kalau di kita ini penjelasannya mungkin agak lebih kompleks mas ya ini kalau dirasa terlalu tinggi bahasanya silahkan aduk-aduk diinterupsi aja oke silahkan share screen aja gak apa-apa oke oh sekarang belum share screen ya oh udah-udah tapi di producer rate maksudnya iya-iya memang penjelasannya paling ini paling via blog producer aja mas soalnya kan teman-teman tertarik nih pasti kan kalau mau beli fax nih coinnya terus pasti kan akan staking pasti kan bertanya-tanya kira-kira berapa sih reward-nya kalau saya staking sebagai orang awam aku buka alaman ini aja buka alaman blog producerku yang mungkin silahkan pernah bikin juga kalau gak salah itu yang terbaru yang kebanyakan oke aku share screen sebentar untuk blog producer silahkan oke sudah kelihatan mas sudah sudah kelihatan ya untuk blog producer aku aku-aku info aja teman-teman jadi sebetulnya bisa dilakukan dengan teman-teman itu bisa lebih minim mendana dalam artinya selama teman-teman punya masa atau teman-teman jadi seorang influencer entah itu youtuber entah itu walaupun influencer dari instagram tiktok dan sebagainya itu possible untuk bisa menjadi seorang blog producer at least teman-teman butuh seorang yang paham soal infrastruktur minimal tahu soal komen minutes ya karena untuk untuk bisa menjadi blog producer tetap dibutuhkan komputasi hardware ya at least teman-teman gak harus punya komputer cukup sewa GPS aja tiap bulan tiap bulan estimasi VPS itu berada di ring harga di 200 sampai 500 lah sudah cukup sama ini nah terlepas dari itu berapa besaran APY-nya mungkin disini ada tambaran kita coba lihat APY-nya APY-nya APY nah ini aku jelaskan di awal ya jadi APY dia blog producer itu beda-beda jadi efeksan ini itu ada blog producer yang pasif ada yang kedua yang aktif nah kita jelaskan dulu yang yang pasif yang pasif itu satu dari sisi reward itu jauh lebih sedikit daripada yang aktif kenapa? karena yang pasif itu tidak menciptakan atau memproduksi blog jadi yang diizinkan memproduksi blog itu hanya blog producer dengan ranking 21 teratas jadi produser yang di bawah itu hanya mendapatkan reward dari voting atau pemberian suara sedangkan untuk blog producer yang yang top 21 itu dia mendapatkan dua jenis reward yang pertama reward untuk memberikan voting suara yang kedua reward untuk memberikan pembuatan blog baru jadi secara jumlah dan rasio harusnya reward untuk blog producer top 21 itu jauh lebih banyak nanti kita bisa cek dengan di halaman aslinya nah ini untuk gambaran kasarnya aja ya ini angkanya enggak pasti cuma ini kemungkinan estimasinya estimasi itu berdasarkan estimasi itu enggak bisa diukur secara letterless atau atau statis karena jumlah voter tiap hari juga berubah-ubah ada yang nambah ada yang berkurang jadi bisa jadi rewardnya itu angkanya enggak pas seperti perhitungan tapi kalau di gambaran perharinya kurang lebih itu dalam satu bulan dia kurang lebih 0,3% sebulan ini kita ngomong blog producer yang statis dulu atau yang pasif berarti di rank 22 ke bawah nah eh sorry di rank 22 ke atas maksudnya 22 sampai 100 dan lain sebagainya untuk satu bulannya dia kemungkinan sekitar 0,3% kalau kita jadi blog producer pasif tapi dengan ada tapi-nya ya GPS-nya itu tidak semahal yang GPS blog producer yang top 21 untuk setahunya dapat angka kurang lebih sekitar sini nah bedanya dengan yang jadi APY jadi dari top 21 blog producer itu ada di angka ini sekitar 0,7% 0,75% sebulan dan per tahunnya sekitar 9,2% ini kalau untuk top 21 blog producer nah saya tapi tambahan info juga ranking itu makin tinggi ranking reward-nya itu makin gede jadi ranking 2 eh sorry ranking 1 dengan ranking 21 jumlah prosentase yang didapatkan itu juga beda prosentase yang ranking 1 jauh lebih gede daripada yang beringkat 21 jadi tapi itu tadi ya makin dia beringkat 1 buah yang harus dibagi atau voter yang dibagi biasanya harus banyak jadi pembaginya juga banyak at least istilahnya ya makin demokrasi makin banyak suara yang diindikan maka hasil yang didapatkan juga makin besar seperti itu nah ini untuk gambaran aja ya jadi buat teman-teman yang tadi tanya berapa jumlah pay-nya kalau jadi top 21 sebulannya kurang lebih 0,76% dari jumlah yang mereka votingkan dan itu teman-teman memakai voting itu di wallet masing-masing sama seperti pada umumnya wallet-wallet post yang lain untuk setahunnya dapat sekitar 9,2% sedangkan untuk yang block producer yang standby itu dapatnya di angka sekitar 0,3 sebulan atau 3,6% setahun lebih begitu bro Andreas ya udah ada gambaran ya dan itu tergantung dari berapa jumlah pay-nya jadi kalau misalkan jumlah pay-nya sejuta tinggal dilihat dapetnya sepuluhan sekitar disini lah dapet 1,366 sama 1,3 juta yang lebih gara ini saya ada pertanyaan berikutnya menarik nih kalau di Cardano itu kan antar stake pool operator mereka bisa netapin margin fee-nya misalkan ada yang netapin 0,5% 1% terus dia dapat fee-nya dari situ jadi semakin tinggi margin fee-nya reward buat para yang nge-delegate atau staking di situ semakin rendah kalau di Vexanium sendiri itu ada pengaruhnya nggak sih kalau top block producer kayak dari nomor 1 ke 2 ke 3 kalau saya staking di atau saya voting ke block producer yang nomor 1 sama nomor 2 1 itu ada bedanya nggak dari reward yang saya terima thank you jadi kalau untuk pertanyaan itu ya nah ini bedanya ya kalau bedanya pos sama depos kalau di depos itu kebijakan yang mengatur itu pemilik minernya dan itu biasanya dijelaskan di telegramnya biasanya reward yang didapat 100% itu nggak dibagikan full kenapa karena itu harus dikurangi juga untuk biaya operasional VPS dan lain sebagainya jadi biasanya ada kalau yang block producer yang yang baik itu mungkin asiknya itu bisa 75% dari yang 25% at least dipakai untuk block produsernya untuk bayar VPS dan lain sebagainya 75% baru dibagikan perurata ke semua poter-poternya kita menyebutkan delegate-nya baginya itu 50% jadi betul-betul asisnya itu demokrasi dari pemilik platform atau dari block produser itu yang menentukan dan itu akhirnya juga menentukan poter atau fan-fans-nya mereka juga pasti akan hitung secara bisnis kalau disini hasilnya segini rugi dong gue pindah aja poter semudah cuma ganti ini aja pindah poternya jadi disitu juga memancing para block produser itu terus berinovasi hal-hal baru biasanya yang lainnya itu masih ribet berupa token baru kurang lebih sama sih di Cardano juga gitu jadi kita bisa netopin berapa sih yang didapat oleh si stack pool operatornya atau block produsernya untuk maintenance servernya dia node-nya dia dan lain-lain oke menarik apakah ada lagi pertanyaan dari kawan-kawan disini menarik sekali nih Vexanium kita juga bisa belajar banyak dari mereka sampai jam 9 luar biasa siap-siap apakah ada lagi yang mau ditanyakan nih mungkin Mas Andre Cahyadi masih ada yang mau ditanyakan atau kawan-kawan disini mungkin atau mungkin sekarang dibalik kali ada yang mau Mas Arief tanyakan ke Cardano biar kami jawab boleh-boleh buat dibanding-bandingin kan iya kita kan belajar bareng pengen pengen tanya beberapa hal yang pengen saya tanya ke Cardano nih boleh-boleh silahkan Mas Erief nah kemarin aku sudah tanya ke 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 Bro Andrea kalau kita lihat dari ekosistemnya Cardano kan udah banyak tuh Mas Andrea sama lihat dari itu mereka juga ada programnya juga bagus-bagus program pembelajaran dan lain sebagainya kalau dari Cardano sendiri ini kalau kita boleh tahu itu biasanya untuk membuatnya dia makin makin dikenal ke berbagai negara itu itu seperti apa sih Mas Andre yang pengen bisa lebih gede lagi bisa dikenal lebih luas seperti itu Mas gimana yang jawab sebagai ambasador jadi sebenarnya kan Cardano tuh ada tiga entitas si input-output global yang nge-develop codingnya dia fokusnya ke situ yang kedua Cardano Foundation itu lebih fokus nge-develop komunitasnya sama pembelajaran dan lain-lainnya kemudian ada Murgo itu juga lebih ke arah edukasi juga plus dia untuk bisnis B2B kalau dari Cardano Foundation sendiri itu ada program Cardano Ambasador itu dari masing-masing negara nanti akan build komunitasnya kemudian dari input-output global sebagai yang bikin coding itu juga ada kelas-kelas gratis untuk para developernya jadi developer dari negara manapun bisa join secara gratis kemudian belajar online kemudian nge-develop smart contract nge-develop di apps dan lain-lain di blockchainnya Cardano kurang lebih seperti itu kemudian dibantu juga dengan adanya funding dari Project Catalyst itu satu fund lamanya tiga bulan mulai dari proposal submission majuin proposal kemudian nantar di asas oleh komunitas lagi dan nantinya di-voting oleh para pemilik ada holder akan nge-voting lewat wallet siapa yang akan kita kasih budget buat di-funding proposal mana total budgetnya itu sekitar 16 juta USD setiap tiga bulan setiap funding jadi cukup gede juga sih gede banget ya jadi itu dibagi jadi beberapa kategori kalau bisa dibuka di cardano.adiascale mungkin bro Andre bisa share itu kita jadi bagi beberapa kategori ada yang ngembangin dana yang dibagi untuk ngembangin komunitas ada yang dibagi untuk ke developer nah yang menentukan berapa banyaknya adalah komunitas juga komunitas untuk fund berikutnya misalkan kayak untuk developer nih kalau di-scroll ke bawah ya fund 9 kita sekarang di fund 9 developer ecosystem kalau di-click itu kalau nggak salah budgetnya sekitar sekitar berapa juta ya 7 juta US dollar kemudian ada juga yang untuk legal ada juga yang untuk ngembangin komunitasnya sendiri ngembangin di Afrika jadi komunitas bikin proposal untuk kategori di fund berikutnya itu apa jadi dari komunitas menentukan kategori dan proposal apa aja yang bisa masuk ke situ jadi kalau dari input-opted global sama cardano foundationnya sendiri hanya menyediain dana setiap fundnya sekitar 16 juta US dollar awalnya nggak segede gitu mulai dari berapa ratus ribu kemudian naik-naik-naik sampai sekarang 16 juta US dollar per fund dananya dari mana dari treasury-nya cardano itu dari stake pool operate kan ada block producer ya kan ada transaction fee transaction fee ini sebagian masuk ke treasury ini oh ya 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 sama sih kayak di fashion ini juga ada juga itu yang yang tadi pembagian reward 2% sama 3% itu ini apa proposal proposal ini dan itu nggak dipajikan itu berarti untuk dana seperti itu bisa ya untuk pengembangan ekosistem mas ya ya kurang lebih seperti itu sama dari input-output global dan cardano foundation sendiri juga ngontak-ngontak kayak kemarin lebih fokus ke Afrika jadi ngontak ke kementeriannya untuk pendidikannya menggunakan atau DID decentralized identity identifiers seperti itu untuk dipakai untuk sertifikat kelulusan kuliah atau sekolah kayak seperti itu kemudian juga kerjasama dengan bisnis retail seperti untuk wine untuk tracking dari supply chain seperti itu Blue Corinchy ya itu Emurgo ya kurang lebih seperti itu kalau yang di luar negeri juga banyak untuk winery untuk apa ya ya untuk wine kemudian ada beberapa lagi sih untuk fairy tree juga dengan untuk forest untuk hutan itu semuanya juga bisa di tracking mas ya selama perusahaannya memang butuh samanya untuk meningkatkan trust B2B-nya bisa dapat lah ya sama ini ya ya kalau yang udah pakai Atala Scan ini si itu apa namanya New Balance sepatu New Balance mungkin bisa dicek itu ada Google Apps-nya juga kemarin apa yang namanya New Balance kerjasama dengan Cardano Atala Prism jadi sepatunya bisa dicek jadi kalau use case-nya udah ada beberapa seperti itu yang kerjasama dengan business to business saya coba cek dulu ya mungkin bisa dijawab dulu oleh bro nah ini Emurgo dia ada kelasnya juga ngajarin tapi ini kelas berbayar kalau dari Emurgo untuk di education-nya itu ada belajar blockchain fundamental sama yang untuk Cardano developer-nya sendiri tapi yang gratis juga ada dari input-output global tapi dalam bahasa Inggris kalau ini dalam bahasa Indonesia Emurgo Indonesia ada pengajarnya juga aku pas baca kalau gak salah sama di sini ada Bro Andi oh ada Bro Andi ya ada Bro Andi di sini mungkin Bro Andi boleh share-share pengajar dari Emurgo ini oh pengajarnya salah satu pengajar Emurgo ya luar biasa sama ini dan pengurus komunitas kita juga Halo Bro Andi Halo selamat malam selamat kabar selamat malam Mas Ari baik baik-baik ya luar biasa Bro Andi tadi di info sama itu sharing soal ini dong sama ininya untuk proyek sorry untuk proyek untuk edukasinya yang ini gimana ya sama itunya tadi seperti itu Bro Andres ya ya kami kalau dari ini dari apa namanya dari Emurgo Emurgo itu memang adalah kalau tadi dijelaskan sama Bro Andres itu kita bagi-bagi ya artinya ketika Cardano itu muncul munculnya pertama kali adalah dua founding entitiesnya yang satu dari sisi teknisnya satu dari sisi bisnisnya artinya kalau dari sisi bisnis itu kalau teknis jelas ya artinya dia yang bikin program segala macam bikin kode-kodenya lah kalau itu IOG input output global sementara Emurgo ini sendiri dia lebih fokusnya adalah untuk marketing kalau bisa dibilang marketing jadi saya supaya menyebarkan bahwa hey kita punya IOG sudah bikin teknologi ini yuk orang lain harus tahu ya jadi itu nah itulah kenapa kita juga fokusnya tadi udah jelaskan sama Bro Andres juga itu Emurgo itu ada beberapa sebenarnya jadi pertama adalah buat apa namanya kalau bisa bilang konsultansi ketika orang mau tahu tentang Cardano itu ada apa aja maka ya salah satunya adalah bikin proyek itu dengan kita ada juga dari sisi investing kami juga ada artinya kita membiayai misalnya startup-startup kita kerjakan sekarang seluruh dunia kalau fokusnya adalah yang cukup besar di Afrika karena fokusnya Cardano itu di Afrika terus selain itu kita juga ada edukasi ya edukasi seperti tadi dibelan sama Bro Andres itu kita berbayar karena ya itulah ya entitas bisnis ya walaupun dia ke arah marketingnya tapi kita fokus ke bisnis ya jadi sedikit agak apa ya kalau bisa dibilang ya semuanya dihitung dari ada ini ada ada profitnya kalau bisa dibilang kalau gak ada profitnya gak bisa jalan bisnisnya iya ya seperti itu sih jadi istilahnya ya itu ya kalau dari apa lagi ya yang perlu saya oh ya tadi kalau kelasnya kelasnya ada dua kelasnya adalah satu ini adalah yang ditunjukkan sama Bro Andres ini adalah foundations of blockchain foundation of blockchain itu pada dasarnya kita kenalkan tentang dasar-dasarnya blockchain jadi kita gak fokus ke Cardano tapi lebih ke arah ya semua orang ngerti tentang blockchain itu harus tahu dulu kan blockchain kan sebelum betul sebelum orang tahu oh ini ada Cardano ada texanium ada bitcoin ethereum segala macam tapi kita lihat secara teknisnya itu dasarnya seperti apa sih seperti tadi yang sudah dibicarakan kan ada konsensus mekanisme ada gimana cara block itu dibuat segala macam itu satu jadi ini sebenarnya lebih ke arah semua orang bisa ikut karena tidak ada teknisnya kalau misalnya sudah melalui foundation of blockchain lebih tertarik untuk menjadi apa ya karena Cardano kan juga punya ini punya smart contract jadi misalnya bisa bikin bisa develop di dalam Cardano maka yang programming class yang ini sekarang lagi aktif lebih kelasnya juga betul jadi disini yang diajarkan adalah sebenarnya semua foundationnya juga ada walaupun lebih sedikit terus tentang Cardano fokus ke Cardano barulah tentang bahasa pemorgaman Cardano nanti seperti bahas pakai Haskell betul nanti kan tujuannya kan Plutus tapi Plutus itu dibangun dari Haskell jadi sebelum Plutus kenal juga dengan Haskell tapi kita juga kenalkan bahwa kita juga ada punya bahasa pemorgaman lain itu si Marlow untuk membantu ke yang domain spesifik jadi lebih mudah tapi memang sedikit terbatas itu sih jadi ada yang kalau bisa dibilang foundationnya yang non-teknis nantara ada juga yang teknis yang lebih fokus ke sini mungkin itu Mas Arief yang bisa saya share luar biasa sama saya mau tambahin aja di chat udah saya taruh itu yang atalap risumnya Cardano kerja sama dengan New Balance bisa di cek namanya New Balance Real Chain jadi dia tahun 2019 itu untuk autenticity dari sneakersnya mungkin Bro Andre Andre Cahari bisa share juga atau nge-klik link yang Google Play menarik jadi sebenarnya udah ada beberapa aplikasinya juga seperti itu dan banyak yang lagi dikembangin belum kelar masih under development siap menarik sama komplit kalau sama ini kelas untuk belajarannya ada jadi gak fokus ke tapi sudah untuk semua kelas sudah ready untuk Cardano sama ini keren sih menurut kalau dari aku udah sih sementara yang itu dulu mungkin dari teman-teman komunitas ada lagi nih yang mau di oke karena waktunya udah tinggal 9 menit lagi mungkin Bro Andre Cahadi sama Mas Arief bisa milih dua pertanyaan terbaik bisa DM dulu sama Bro Andre Cahadi nanti Bro Andre Cahadi akan ngumumin dua pertanyaan terbaik nih terima kasih banget nih untuk teman-teman yang udah hadir malam ini sama Mas Arief kita pilih nih dua pertanyaan terbaik dulu sebelum kita tutup workshop hari ini ini pertanyaan pertanyaan terbaiknya dari lu sih Bro Andreas kalau dari gue gak boleh di invalid tim gak boleh pilih aja pilihlah yang lain lagi siapa nih ya tadi dari Mas Arief gimana Mas Arief pas menjawab pertanyaan yang tadi ada ada beberapa ya salah satunya coba dicatanya di scroll aja ke atas yang tadi yang memungkinkan connect untuk di chain lainnya itu si Ryan Steph ya tadi chain lain memungkinkan untuk connect dari dari chain lainnya itu juga salah satu pertanyaan yang bisa membuka peluang bisnis ya di di kartana dan di percana jadi aku mungkin pilih yang salah satu yang itu ya itu itu Bro Ryan Steph tadi ya yang Ryan Steph tadi oke sama satu lagi Bro Ryan Steph congrats Bro 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 Andre lah satunya yang yang pilih yang satunya tapi tadi saya bahas lah kalau Bro Andre pilih diri sendiri mungkin boleh paling yang kedua Bro Roni V tadi pertanyaannya sistem delegasi blok producer di Vex oke salah satu blok producer menjadi besar dan mendominasi seperti di Cardano kalau di Cardano kan kita ada sistem untuk loterinya jadi maksudnya pertanyaan apakah ada sistem yang sama seperti di Cardano itu via smart contract ya berarti gak ada sama itunya ya berarti sudah langsung ada via smart contract yang langsung menghandle untuk misalkan dia jadi mendominasi terlalu gede speednya sangat jauh enggak via smart contract sih di protokolnya Mas Arief langsung di protokol langsung di protokol langsung oke 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 congrats Bro Roni V sama tadi Mas Royan Steph ya Bro Royan Steph jadi bisa DM di chat ke Bro Andri Cahyadi atau bisa join telegram komunitas Cardano Indonesia nanti kita follow up disitu bisa kirim wallet address Cardano nya jadi bisa pakai macam-macam sih pakai Joroy pakai Eternal pakai Nami Wallet silahkan kontak aja mungkin Bro Andri Cahyadi bisa share juga invitation untuk ke nanti saya share dulu yang belum join telegramnya ini telegram komunitas Cardano Indonesia menang door price ini silahkan join nanti bisa follow up disitu juga nanti kita kirim dapat NFT sama dua ada untuk penanyaan terbaik masing-masing oke kurang lebih itu aja untuk acara kita hari ini terima kasih untuk kawan-kawan yang udah datang terima kasih sekali lagi untuk Mas Harif dari Vexaniung untuk penjelasannya keren banget ekosistemnya kita sama-sama belajar sama-sama mungkin kedepannya bisa interoperability sama saling support semoga blockchain Indonesia juga semakin regulasinya semakin cepat jelas silahkan Bro Andre kalau Mas Harif pengen jadi pembicara lagi open kok Mas kalau misalkan nanti Vexaniung ada pengen info-info ya nanti pasti protect Bro Andre sama ininya Bro Andre ada ini seperti itu nanti kita kita ngomongkan sama ini boleh-boleh siap terima kasih banyak ini acara kami tiap dua minggu sekali jadi Mas Harif juga open silahkan kalau mau join sebagai peserta terima kasih juga kawan-kawan dari komunitas Vexaniung yang udah datang malam ini terima kasih juga komunitas Vexaniung Indonesia yang udah datang kita ntar kita untuk dua minggu ke depan coba lagi ntar kontak Indokriptolo bulan depan Indokriptolo bulan depan awal bulan depan pajak dan regulasi pemerintah pajak dan sebagainya rame itu pasti kita menarik soalnya kita juga mau gak mau harus ada regulasi ya betul join lah besok oke ntar kita kabar-kabarin lagi thank you thank you semuanya oke untuk para pemenang sekali lagi yang belum join aja terus mas Arief semuanya teman-teman untuk para pemenang yang belum info ke bro Andre Cahayadi untuk wallet addressnya silahkan kontak bro Andre Cahayadi bisa kontak di telegram group kita juga oke terima kasih selamat malam selamat beristirahat sampai jumpa lagi di acara workshop berikutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati